Petugas dinas peternakan mendatangi satu persatu rumah warga di kota Denpasar, Bali. Mereka memeriksa kondisi kesehatan anjing dan kucing peliharaan warga. Seluruhnya diberi vaksin anti-rabies. Pemberian vaksin dari pintu ke pintu dinilai efektif menangkal penyebaran virus rabies. Pemeriksaan pun lebih detil. Tujuannya biar semua tervaksin. Yang tidak bisa dibawa ke banjar itu bisa dipaksin. Yang galak misalnya, yang bisa ke banjar, kita cari ke rumah-rumah, door to door. Tak hanya anjing, vaksin anti-rabies juga diberikan pada kucing peliharaan warga. Kegiatan ini pun mendapat respon positif dari warga Denpasar. Positif, sebab virus yang sangat berbahaya. Kita aman lah semua. Sudah banyak kejadian yang tergigit. Anjing yang terpular dikirkan banyak yang susah ditolong lah. Lebih lah mencegah. Pemberian vaksinasi massal anti-rabies di seluruh Bali rencananya akan digelar hingga Juni mendatang. Targetnya lebih dari 400 ribu anjing di 716 desa di vaksin anti-rabies. Virus rabies merebak di Bali sejak 2008 silam. Ini dipicu banyaknya anjing liar yang hidup di sana. Data Dinas Pertanakan Provinsi Bali mencatat 159 orang meninggal akibat rabies hingga tahun 2015. Pemberian vaksin beberapa tahun belakangan teruji mampu menekan penyebaran rabies. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET.